Harumkan nama Gorontalo, DPRD Provinsi berikan apresiasi. Dan ucapkan selamat kepada Harianto Tuna, atau yang dikenal Oan Boalemo atas prestasinya menjadi juara dalam di Akademi 6 Indosiar. Atas nama Lembaga Dewan Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi. Atas prestasi yang ditorehkan Oan, ungkap Ketua DPRD Provinsi Paris Raja Yusuf saat menutup sidang paripurna pertanggungjawab gubernur, sebelum memberikan ucapan Paris mengungkapkan di Gorontalo tepatnya di Boalemo. Telah lahir seorang seniman yang membawa harum semerbak nama Gorontalo di seantaro Nusantara. Bahkan menurut Paris Yusuf, keberhasilan Oan mencatat nilai 53, 20 persen. Mampu mengalahkan kandidat lainnya hingga menjadi juara dan berhak menerima uang tunai RP 300 juta. Kita juga bersyukur pada penganugerahan juga turut dihadiri Ibu PJ Gubernur, ungkapnya. Selanjutnya atas keberhasilan anak nelayan ini, diharapkan dunia tarik suara dihargai pemerintah provinsi dan kabupaten. Sehingga nantinya dengan perhatian pemerintah diharapkan lahir-lahir Oan-Oan lain di Gorontalo, tandasnya. Pergi membawa harapan, pulang menjadi idola. Oan Boalemo, sangat jawara dangdut Akademi 6 Indosiar itu kini menjadi idola baru bagi penikmat musik dangdut tanah air. Oan berhasil bikin bangga masyarakat Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo. Tidak heran, pada acara penyambutan Oan yang digelar MSG Boalemo, Senin, 4 Maret kemarin, masyarakat dari berbagai daerah di Gorontalo berbondong-bondong tak ingin ketinggalan menyambut idola mereka tersebut. Karena keberhasilannya Oan mendapatkan hadiah uang tunai RP 50 juta dari pemerintah Kabupaten Boalemo. Penyerahan bonus tersebut diserahkan secara simbolis pada saat konser Oan Boalemo yang bertajuk Welcome to Winner Oan Boalemo bertempat di alun-alun Tilamuta. Dalam sambutannya, penjabut Boalemo Sherman Moridu menyampaikan apresiasinya terhadap Oan Boalemo yang telah berhasil menjadi juara dangdut Akademi 6 Indosiar. Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kepada Oan Boalemo yang telah membawa nama baik daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, ucap Sherman Moridu. Diketahui pada konser Oan Boalemo tersebut, dihadiri Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, Ketua MSG Boalemo Lahmuddin Hambali, Penjabat Sekda Boalemo Supandranur, Ketua TP, PKK Kabupaten Boalemo serta ribuan masyarakat Boalemo dan daerah sekitar. Masyarakat yang hadir pun tampak terhipnotis dengan suara merdusang jawara dangdut itu. Oan berhasil menghibur masyarakat, bahkan tak jarang dari mereka yang histeris mendengar suara idola baru dangdut Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Oan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka. Oan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergensi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.